Intro Mas Tam alias Iqbal bin Samsudin salah satu terdakwa kasus narkotika yang akan menjalani sidang mencoba kabur dari ruang tahanan pengadilan negeri Batak. Kejadian berawal saat petugas kepolisian yang berjaga hendak memberikan makan siang di ruang tahanan kepada terdakwa yang akan menjalani persidangan. Namun tiba-tiba terdakwa Mas Tam alias Iqbal memberontak dan melarikan diri dengan cara melompati pagar batas pengunjung ruang tahanan setinggi 1 meter lebih. Beruntung seorang staf kejaksaan negeri Batam dengan sigap berhasil menggagalkan aksinya. Humas pengadilan negeri Batam Taufik Nanggolan mengatakan saat disergap tahanan tersebut beberapa kali berusaha melepaskan diri dengan cara memukul perut staf kejaksaan tersebut. Sehingga aparat kepolisian pun segera mengamankannya kembali dan langsung memindahkannya ke ruang tahanan yang terpisah dari tahanan lainnya. Atas kejadian ini pihak pengadilan negeri Batam akan lebih mengawasi penjagaan di ruang tahanan para terdakwa yang akan menjalani persidangan. Tahanan yang mencoba melarikan kaburlah dari sel tahanan kita kan, tapi sudah melewati batas pintu keluar ini, yang di belakang kita ini kan. Akhirnya dirumpuhkan, diamankan oleh petugas penjaga tahanan dari kejaksaan. Tadi sudah mulai berkoordinasi kan dari pengadilan dan pengamanan kita di sini, supaya lebih diketat lagi. Nah, orang yang keluar masuk juga jangan sembarangan supaya mudah dikenali. Kira-kira begitu lah. Kalau sidang tahanan yang mau kabur ini tetap dilanjutkan atau sementara di tahanan? Enggak, kita lanjutkan proses saja kan masih dalam proses. Jadi tetap lanjut ya sidangnya yang mau kabur ini? Sidang tetap kita lanjutkan, karena sudah jadwal persidangannya hari ini. Mas Tam alias Iqbal bin Samsudin meski mencoba kabur, namun persidangan atas kasus dirinya akan tetap dilangsungkan sesuai dengan jadwal. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Triberata TV. Salam Triberata! Salam Triberata!